Vagina yang kering itu merupakan masalah yang cukup sering dikeluhkan oleh wanita nih Apakah kamu nih salah satunya? Jadi ketika mengalami vagina yang kering nih Wanita akan merasa kurang nyaman atau bahkan merasa nyeri Terutama pada saat melakukan hubungan biologis Pada kondisi normal vagina akan terasa lembab karena produksi dari cairan palumas alami Yang dihasilkan oleh leher rahim atau oleh cervix dan juga kelenjar di sekitar misfi Yaitu kelenjar batoli Produksi cairan vagina ini umumnya akan meningkat nih saat wanita mendapatkan rangsangan seksual Sehingga vagina tidak terasa nyeri pada saat berhubungan biologis Yuk sekarang kita bahas di video ini tentang penyebab vagina menjadi kering pada wanita Hai asalkan selamat sehat Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya Amin ya robbalamin Jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu nih channel saya Nah produksi pelumas alami pada vagina itu bisa optimal nih Selama jumlah hormon estrogen itu cukup Hormon estrogen ini berfungsi untuk menjaga lapisan di area misfi kamu itu tetap elastis Tebal dan juga sehat nih fungsi dari hormon estrogen yang sesungguhnya Namun ketika wanita memasuki masa menopos Produksi dari hormon estrogen ini akan mulai berkurang Dan lama-kelamaan itu akan berhenti Hal inilah bisa membuat vagina menjadi kering Atau bahkan dindingnya itu menjadi lebih tipis dan juga kurang elastis Selain menopos ada juga ya teman-teman faktor lain yang bisa memicu vagina menjadi kering Bisa yang pertama penyebabnya karena kamu baru selesai melahirkan Sedang hamil atau menyusui itu bisa nih membuat vagina menjadi kering Kemudian mungkin kamu juga memiliki riwayat operasi pengangkatan indung telur Atau pengangkatan ovarium itu juga bisa gitu ya Efek samping dari penanganan suatu kanker itu juga bisa Misalnya pengobatan kemoterapi atau radioterapi itu juga bisa efeknya Seperti itu nih vagina menjadi kering Kemudian efek samping dari obat-obat antidepresan itu juga bisa loh Efek samping dari pil KB atau obat-obat batuk gitu itu juga bisa Penyakit tertentu misalnya penyakit diabetes itu juga bisa Kemudian penggunaan produk pembersih wanita tertentu nih Seperti sabun dengan formulasi kimia yang iritatif Penggunaan ratus atau produk-produk pembersih vagina lainnya Vaginal Doge gitu ya Kemudian kamu mengalami iritasi vagina Misalnya akibat paparan sabun, parfum, atau gesekan nih Dengan pakaian ke area misi itu juga bisa Kemudian kebiasaan yang kurang sehat Seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol Kemudian faktor-faktor psikologis itu juga mempengaruhi Seperti stres berat, gangguan kecemasan, dan juga depresi Langkah penanganan vagina yang kering Jika mengalami masalah vagina yang kering Kamu bisa mencoba beberapa cara berikut ini nih Untuk mengatasinya Yang pertama melakukan foreplay lebih lama nih Cobalah untuk melakukan pemanasan ya Sebelum berhubungan biologis itu lebih lama nih Dengan pasangan kamu sebelum melakukan hubungan biologis tersebut Cara ini bisa membantu untuk merangsang produksi Dari cairan pelumas vagina secara alami Jadi vaginanya gak terasa kering Dan juga gak nyeri ya pada saat melakukan hubungan biologis Kemudian yang kedua Ya kalau memang tidak bisa cara pertama tadi Coba memakai pelumas Dibantu nih dengan pelumas vagina Yang bisa membuat area misi ini memang menjadi lebih basah Dan juga lebih lembab Sehingga memudahkan untuk proses penetrasi Dengan demikian vagina kamu tuh gak akan terasa nyeri lagi nih Pada saat berhubungan biologis Tetap ya teman-teman pilih pelumas yang aman untuk digunakan Bepom dan juga dilihat lagi nih komposisinya Yang ketiga Dengan memanfaatkan pelumas vagina tadi Karena memang pelumas vagina ini juga cukup efektif nih Untuk mengurangi kekeringan pada vagina itu sendiri Produk yang pelumas vagina ini Bersuah berupa krim, gel Atau mungkin supositoria ya Yang dimasukkan ke area misi kamu Tetap pilih produk-produk yang aman untuk digunakan ya teman-teman Dan juga Bepom Kemudian yang keempat Kamu bisa menggunakan cincin estrogen misi Cincin estrogen vagina Jadi ada nih ternyata Benda lembut berbentuk cincin ini Digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam vagina Dan diganti setiap sekitar 12 minggu Biasanya cincin ini akan melepaskan hormon estrogen Secara bertahap ke jaringan vagina Sehingga bisa sekali untuk membantu Meningkatkan produksi cairan pelumas alami Dari vagina itu sendiri Karena memang isinya hormon estrogen Yang kelima itu kamu bisa mencoba Memakai tablet estrogen vagina Jadi memang ada juga nih bentuknya tablet Ingat ya teman-teman Tablet ini bukan untuk diminum Melainkan dimasukkan ke dalam area misi Cara kerjanya ya hampir sama ya Dengan cincin estrogen tadi Cuma bentuknya tablet Kalau yang tablet ini biasanya ya Dosis pemakaiannya itu sekitar 1 kali sehari Selama 2 minggu pertama Setelah itu kamu bisa menggunakannya Setiap 2 minggu sekali Jadi 2 minggu dulu sehari sekali Kemudian untuk 2 minggu kemudian Itu cukup 2 minggu sekali aja Dan cara yang ke-6 Kamu bisa mengoleskan krim estrogen vagina Penggunaan krim ini bertujuan untuk Merangsang produksi pelumas alami pada misi itu sendiri Untuk cara penggunaannya Krim ini biasanya digunakan setiap hari nih Selama 1-2 minggu Kemudian dikurangi frekuensinya menjadi 1-3 kali seminggu Tetap ya teman-teman Perlu diingat ya bahwa Penggunaan cincin, tablet, maupun krim Yang mengandung estrogen pada vagina ini Ini tidak dianjurkan untuk wanita Yang memiliki riwayat CA Atau kanker pada rahim Atau kanker pada payudara Atau yang pernah mengalami perdarahan pada area vagina Atau yang sedang hamil Atau yang sedang menyusui Itu tidak disarankan Nah selain dari terapi-terapi tadi Kita juga bisa mencoba untuk terapi hormon nih Yaitu untuk mengatasi vagina kering tadi Terapi hormon ini biasanya akan lebih direkomendasikan oleh dokter Untuk mengatasi vagina kering Akibat terjadinya perubahan hormon Selain dalam bentuk krim, spray, atau seperti koyok tuh bentuknya Obat yang diberikan pada terapi ini Ini juga bisa dalam bentuk tablet yang dikonsumsi Atau yang diminum Memang ya terapi hormon ini kita bisa bilangnya efektif banget nih Namun perlu kamu ketahui bahwa terapi hormon ini tetap memiliki beberapa resiko Di antaranya ya efek samping yang mungkin timbul Yaitu perut menjadi kembung Sakit kepala Bisa juga nih terjadi perdarahan pada area misi kamu Dan juga ada rasa nyeri nih pada payudara Karena kan memang yang diberikannya itu adalah hormonal Dan hormonal itu kan bekerja di tempat dia ada gitu ya Jadi teman-teman udah pada tau ya Penyebab dari vagina menjadi kering Dan juga cara mengatasinya Tetapi kalau memang kamu mengalami vagina kering Saya sangat dinyarankan untuk konsultasi ke dokter yang ada di kota kamu Untuk mengetahui nih apa penyebabnya Dan bisa konsultasi untuk pengobatan atau terapi dengan dokter tersebut Terima kasih yang teman-teman sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa di subscribe to channel saya, Dr. WSP Assalamualaikum Assalamualaikum